Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap Ducati Andrea Dovizioso marah besar setelah sesi kualifikasi pertama MotoGP Aragon Sabtu 17 Oktober sore. Dovi hanya tercepat ketiga kualifikasi pertama dan harus rela setat ke-13 secara keseluruhan. Sedangkan Danilo Petrucci menempati posisi ke-8. Dovizioso yakin ia bisa menembus kualifikasi kedua seandainya pembalap rekan steamnya Danilo Petrucci tak melakukan tindakan bodoh. Menurut Dovi, Petrucci telah memanfaatkan dirinya dengan cara menempel di belakangnya hampir sepanjang sesi kualifikasi untuk mendapatkan manfaat. Karena itu Petrucci berhasil tembus ke kualifikasi kedua. Tetapi Dovi menganggap Petrucci sebenarnya tak punya kecepatan itu. Bahkan Dovi melempar sarung tangannya ketika sampai di garasi Ducati karena sangat kesal pada Petrucci. Saya masuk ke kualifikasi dengan perasaan yang baik. Saya melakukan waktu lab yang sangat bagus. Saya akan bisa sedikit lebih cepat di kualifikasi kedua. Jadi saya ingin berada di dua baris pertama dan kami tidak bisa. Saya kecewa karena menurut saya Petrucci tidak melakukan hal yang benar. Maksud saya dia tidak punya kecepatan untuk berada di sana dan dia mengikuti saya tiga kali. Dan dia mendapatkan waktu lab di belakang saya. Keluh Dovi. Sedangkan Petrucci sendiri ia menyayangkan hasil yang diraih oleh Dovi Siyoso. Ia juga membenarkan jika dirinya melakukan slipstream pada Dovi. Saya meminta maaf untuk Dovi karena dia tidak berhasil mencapai kualifikasi kedua. Tetapi jika saya tidak menggunakan slipstream, saya mungkin tidak bisa berada di posisi ini. Tidak ada perintah tim dan saya melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya benar-benar menyesal bahwa itu tidak cukup untuk Andrea, ujar Petrucci. Raider Monster Energy Yamaha Valentino Rossi dinyatakan positif COVID-19 dalam tes medis jelang balapan MotoGP Aragon akhir pekan ini. Lalu, gimana sebenarnya Rossi terpapar virus pandemi itu? Karena tidak hanya Rossi, teman dan tangan kanan The Dr. Alessio Celusi juga terinfeksi. Dugaannya keduanya bisa saja tertular karena menghadiri pesta ulang tahun ke-27, Francisca Sofiano Velo, kekasih Rossi. Pendapat ini diutarakan oleh Raider Red Bull KTM Paul Espargaro. Setiap orang punya tanggung jawab pribadi untuk mengenali resiko yang ada. Mereka yang ingin tetap balapan tak bisa ke pesta ulang tahun atau pesta pribadi. Di rumah saya tidak melihat teman, saya tidak pergi ke restoran atau apapun. Saya sendirian dengan istri dan putri saya, melakukan tindakan pencegahan yang ekstrim. Saya mencuci tangan 30 kali sehari dan selalu memakai masker. Terang Paul Espargaro. Paul Espargaro juga menyesalkan nasib Rossi akibat terkena corona. Yang paling menderita adalah pembalap yang terinfeksi. Karena tidak bisa balapan adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada kami. Ia telah kehilangan setiap kesempatan untuk memperjuangkan Gler. Karena ia pasti akan melewatkan dua balapan, ucap Paul Espargaro. Direktur tim Monster Energy Yamaha Massimo Mirigali mengaku masih ragu bakal menunjuk test radernya Giorgo Lorenzo sebagai pengganti Valentino Rossi. Rossi pun harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya hingga beberapa waktu ke depan. Namun belum ada kepastian kapan Rossi akan kembali. Namun The Doctor diprediksi bisa kembali mengasmal saat balapan kedua di Aragon pada tanggal 23 hingga 25 Oktober. Alhasil Yamaha saat ini harus berusaha mencari sosok rider pengganti dalam dua balapan tersebut. Regulasi MotoGP mengatur bahwa tim wajib mendaftarkan pembalap pengganti selambat-lambatnya 10 hari setelah salah satu pembalap menyatakan mengundurkan diri. Itu artinya jika Rossi masih absen dalam balapan seri ke-12 di Valencia pada tanggal 6 sampai 8 November, Yamaha harus menunjuk sosok pengganti. Nama Giorgo Lorenzo pun langsung muncul sebagai kandidat terkuat. Apalagi saat ini ia memegang peran sebagai test rider Yamaha. Lorenzo sejatinya sempat dijadwalkan tampil sebagai wheel cut, namun batal karena penghapusan jatah wheel cut pada tahun ini. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini.